Siapa yang tidak tahu dengan serial kartun Spongebob Squarepants, Spongebob yang bekerja sebagai juru masak di restoran Krusty Krab. Diceritakan bahwa Spongebob dan kawan-kawan tinggal di sebuah kota di bawah laut yang bernama Bikini Bottom. Tapi tahukah kalian, jika nama Bikini Bottom terinspirasi dari nama sebuah tempat yang sudah hancur karena ledakan bom nuklir yang berada di kawasan Samudera Pasifik. Republik Kepulauan Marshall atau yang secara umum lebih dikenal dengan nama Kepulauan Marshall adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudera Pasifik dan berada beberapa derajat di sebelah barat garis tanggal internasional atau International Deadline. International Deadline adalah garis khayal demarkasi pada permukaan bumi yang membentang dari Kutub Utara ke Kutub Selatan yang menjadi pembatas antara satu hari pada kalender dan hari berikutnya. Secara geografis, wilayah Kepulauan Marshall adalah bagian dari kelombok Kepulauan Mikronesia yang lebih besar. Negara ini berbatasan wilayah laut dengan beberapa negara di kawasan Mikronesia lainnya seperti dengan Nauru di sebelah selatan, Kiribati di bagian Tenggara, dengan Mikronesia di barat, dan dengan Pulau Wake di sebelah utara. Kepulauan Marshall adalah sebuah negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Setidaknya sekitar 1.900.000 km persegi atau 97 persen wilayah dari negara ini berupa lautan. Hal tersebut menjadikan Kepulauan Marshall sebagai satu-satunya negara di dunia dengan wilayah negara yang terbentuk dari perairan. Sedangkan luas wilayah daratan dari negara ini sendiri hanya mencakup area seluas 181,43 km persegi, yang jika kita bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas daratan dari negara ini sebanding dengan luas wilayah dari kota Lok Sumawe di Provinsi Aceh, yang memiliki luas 181,06 km persegi. Wilayah daratan dari Kepulauan Marshall terdiri dari kumpulan atol dan pulau-pulau kecil yang membentuk rantai Kepulauan, dan dibagi menjadi dua kelompok utama yang disebut dengan ratak atau matahari terbit dan ralik atau matahari terbenam. Kedua kelompok rantai pulau ini terletak sejajar satu sama lain, dengan masing-masing kelompok mencakup sekitar 15-18 pulau dan atol. Kota Majuro adalah kota terbesar yang juga menjadi ibu kota dari Kepulauan Marshall. Kota ini adalah bagian dari rantai ratak. Pada tahun 2018, berdasarkan data sensus dari Bank Dunia, negara ini dihuni oleh sekitar 58.413 jiwa. Sebagian besar penduduk Kepulauan Marshall adalah orang Marshall. Orang-orang Marshall sendiri berasal dari wilayah Mikronesia, yang diakini telah bermigrasi dari Asia ke Kepulauan Marshall beberapa ribu tahun yang lalu. Sebagian kecil orang Marshall memiliki beberapa keturunan Asia, terutama Jepang. Sekitar setengah dari populasi negara itu tinggal di kota Majuro dan EBY. Agama Kristen adalah agama mayoritas yang dianut oleh orang-orang Marshall, dengan persentase pemeluk mencapai 97%. Bahasa resmi Kepulauan Marshall adalah bahasa Inggris dan bahasa Marshall. Kedua bahasa tersebut digunakan secara luas di negara ini. Kepulauan Marshall adalah negara republik dengan sistem campuran. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden, yang bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintah Kepulauan Marshall beroperasi di bawah sistem campuran parlementer presidensial, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konstitusi tahun 1979. Kepulauan Marshall adalah salah satu negara bagian terkait atau associated state dari Amerika Serikat. Negara ini menjalin perjanjian asosiasi kerjasama bebas dengan Amerika Serikat, sama seperti dua negara di Kepulauan Pasifik lain, yaitu negara Palau dan Federasi Mikronesia. Dengan adanya perjanjian ini, Amerika Serikat bertanggung jawab atas urusan pertahanan internasional dari Kepulauan Marshall. Selain itu, perjanjian ini juga memberi kesempatan bagi penduduk Kepulauan Marshall untuk pindah ke Amerika dan bekerja di sana. Kepulauan Marshall merupakan negara Kepulauan dengan sedikit sumber daya alam. Nilai impor negara ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspornya. Ekonomi negara pulau ini didasarkan pada ekonomi jasa, perikanan, dan pertanian. Hasil pertanian meliputi kelapa, tomat, melon, talas, sukun, buah-buahan, babi, dan ayam. Industri dibuat dari produksi kopra dan barang-barang kerajinan, pengolahan tuna, serta pariwisata. Bantuan dari Amerika Serikat memberikan persentase yang cukup besar pada PDB negara Kepulauan tersebut. Negara ini juga menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi di negaranya. Sejarah Kepulauan Marshall Sedikit yang diketahui tentang sejarah awal dari pulau-pulau di Kepulauan Marshall. Dikatakan bahwa pulau-pulau ini telah dihuni oleh orang-orang Mikronesia pada milenium kedua sebelum masehi. Bukti lain menunjukkan bahwa sekitar 3.000 tahun yang lalu, gelombang migrasi manusia berturut-turut yang berasal dari Asia Tenggara tersebar di samudera Pasifik Barat dan menghuni banyak pulau-pulau kecil di kawasan tersebut. Orang Eropa pertama yang menemukan Kepulauan Marshall adalah Alonso de Salazar, seorang penjelajah asal Spanyol yang mendarat di Kepulauan Marshall di tahun 1526. Akan tetapi Kepulauan ini tidak dikunjungi lagi oleh Spanyol selama berabad-abad. Hingga akhirnya pada tahun 1788, seorang kapten dan penjelajah dari Inggris John Marshall bersama seorang pelaut Thomas Gilbert mengunjungi wilayah tersebut. Kapten John Marshall juga mendirikan pos perdagangan Jerman dan Inggris di wilayah tersebut. Pada perkembangannya, pulau-pulau ini juga kemudian dinamai sesuai dengan namanya. Pada tahun 1874, Kepulauan Marshall secara resmi diklaim oleh Kekaisaran Spanyol sebagai bagian dari Hindia Spanyol. Beberapa perusahaan Jerman mulai berdatangan ke wilayah Kepulauan Marshall yang membelopori produksi kopra di pulau tersebut pada tahun 1870-an. Kehadiran Jerman di wilayah ini juga merupakan bagian dari strategi Jerman untuk menguasai wilayah Kepulauan Marshall dan mengklaim pulau-pulau tersebut karena kebetulan tidak dihuni oleh koloni Spanyol. Tindakan Jerman tersebut sempat memicu ketegangan antara Jerman dan Spanyol. Namun setelah adanya mediasi di antara kedua negara pada tahun 1885, wilayah ini menjadi wilayah protektorat Jerman dengan Jerman membayarkan kompensasi sebesar 4,5 juta dolar kepada pihak Spanyol. Jerman menempatkan semua pulau Mikronesia, termasuk Kepulauan Marshall di bawah gubernur Nugini Jerman. Pada tahun 1914, Jepang yang tergabung dalam aliansi Triple Ntente selama Perang Dunia Pertama, merebut berbagai koloni dari Kekaisaran Jerman, termasuk beberapa wilayah Mikronesia. Karena Jerman memandang Kepulauan Marshall murni sebagai koloni ekonomi, mereka tidak berusaha mempertahankan atau membentengi pulau-pulau itu jika terjadi serangan. Setelah itu, Jepang berhasil mengambil alih kendali Kepulauan Marshall, markas besar Jepang didirikan di pusat administrasi Jerman di Jaluit Atoll. Selama Perang Dunia II, pada tanggal 31 Januari 1944, pasukan Amerika mendarat di Atoll Kwa Jalain. Pasukan marinir dan angkatan darat Amerika kemudian mengambil alih pulau-pulau tersebut dari Jepang pada tanggal 3 Februari, yang disusul dengan pertempuran sengit di Atoll Kwa Jalain dan Ene Weta. Pasukan Amerika yang menduduki wilayah itu berhasil menghancurkan dan mengisolasi pasukan garnisur Jepang hanya dalam waktu sekitar 1 bulan kampanye militer. Pertempuran di Kepulauan Marshall menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, terutama di pangkalan Jepang. Selama pasukan Amerika melakukan pemboman, penduduk pulau-pulau itu menderita kekurangan makanan dan berbagai luka. Pada tahun 1947, Amerika Serikat sebagai kekuatan yang menduduki wilayah tersebut, menandatangani perjanjian dengan Dewan Keamanan PBB untuk mengelola sebagian besar Mikronesia, termasuk Kepulauan Marshall sebagai wilayah perwalian Kepulauan Pasifik. Dari tahun 1946 hingga tahun 1958, selama tahun-tahun awal Perang Dingin, wilayah Kepulauan Marshall dijadikan sebagai Pacific Proving Ground, yaitu tempat bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan uji coba senjata nuklir. Uji coba tersebut dilakukan di berbagai atol di Kepulauan Marshall. Pengujian nuklir dimulai pada tahun 1946 di Bikini Atoll. Selama bertahun-tahun, sebanyak 67 kali uji senjata dilakukan, termasuk uji bom hidrogen dengan kode Kestel Bravo yang memiliki daya ledak sebesar 15 megaton yang menghasilkan dampak signifikan di wilayah tersebut. Pengujian-pengujian ini berakhir pada tahun 1958. Selama bertahun-tahun, hanya satu dari lebih 60 pulau yang dibersihkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Mei tahun 1979, sebagai pengakuan atas status politik yang berkembang di Kepulauan Marshall, Amerika Serikat mengakui konstitusi Kepulauan Marshall dan pembentukan pemerintah Republik Kepulauan Marshall. Pemerintah Kepulauan Marshall secara resmi didirikan, dan negara itu memiliki pemerintahan sendiri. Di tahun 1986, negara ini menandatangani perjanjian Combat of Free Association dengan Amerika Serikat. Perjanjian ini memberikan Republik Kepulauan Marshall kedaulatan sebagai sebuah negara. Selain itu, perjanjian tersebut juga memberikan penyediaan bantuan dan juga pertahanan oleh pihak Amerika Serikat di pulau-pulau tersebut, dengan imbalan penggunaan militer Amerika Serikat yang berkelanjutan. Prosedur kemerdekaan secara resmi diselesaikan berdasarkan hukum internasional pada tahun 1990, ketika PBB secara resmi mengakhiri status perwalian sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 683. Republik Kepulauan Marshall diterima sebagai anggota PBB pada tahun 1991. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dari Kepulauan Marshall, dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 21 fakta tentang Republik Kepulauan Marshall. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa nama Kepulauan Marshall diambil dari nama Kapten George Marshall dari Inggris. Sekitar tahun 1820, penjelajah asal Rusia Adam Johan von Kruzenstern dan juga penjelajah Francis Louis Isidore Dupre menamai gugusan pulau-pulau tersebut dengan nama Kepulauan Marshall. Nama tersebut diambil dari nama Kapten John Marshall yang sudah mendarat di pulau tersebut pada tahun 1788. Namun secara historis, penduduk asli Kepulauan tersebut menamai pulau-pulau mereka dengan nama Jolet dan Anitz, yang memiliki arti hadiah dari Tuhan. Desain bendera nasional dari Kepulauan Marshall yang digunakan saat ini, pertama kali diadopsi pada awal pemerintahan sendiri dari negara ini, yaitu pada tanggal 1 Mei tahun 1979. Desain bendera negara ini terdiri dari tiga unsur warna, yaitu warna biru, warna putih, dan warna oren. Benderanya memiliki penampilan pulau di lautan, latar belakang dengan warna biru melambangkan Samudera Pasifik. Garis miring ke atas menandakan garis ekuator atau katulistiwa. Bintang di atasnya menandakan kumpulan pulau belahan bumi utara. Sementara garis berwarna putih dan oren, mewakili jaringan rantai Pulau Ratak dan Ralik. Selain itu, garis ini juga melambangkan perdamaian dan keberanian. 24 ujung bintang berarti jumlah distrik pemilihan, sementara 4 ujung yang dipanjangkan menandakan pusat budaya dan administrasi utama di Majuro, Jaluit, Wojje, dan IBY. Sebagai salah satu negara associated state dari negara Amerika Serikat, Kepulauan Marshall menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi di negaranya. Mata uang ini dikodekan dengan US Dollar. Satu US Dollar memiliki nilai sekitar 14.250 rupiah. Pada tahun 2018, Republik Kepulauan Marshall mengesahkan Sovereign Currency Act yang menjadikannya sebagai negara pertama yang menerbitkan cryptocurrency mereka sendiri dan mengesahkannya sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang kripto itu disebut dengan Sovereign. Sebagian besar ekonomi negara ini berasal dari pembayaran sewa Amerika Serikat untuk pemanfaatan atol kuajalein sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. Antara tahun 1986 dan tahun 2001, sekitar 1 miliar dolar Amerika dana bantuan ke Kepulauan Marshall berasal dari Amerika. Hal ini sesuai dengan perjanjian Compact of Free Association di antara kedua negara tersebut. Kepulauan Marshall adalah negara kepulauan di kawasan Oceania yang terdiri lebih dari seribu pulau-pulau dan pulau kecil. Dari jumlah tersebut, 29 di antaranya adalah atol dan 5 adalah pulau terpencil. Di setiap atol terdapat sejumlah pulau. Atoll terbentuk ketika koral membentuk koloni atau terumbu di sekitar puncak pulau vulkanik. Akhirnya terumbu mencapai permukaan air dan menjadi sebuah daratan. Hal ini menjadikan Kepulauan Marshall sebagai salah satu dari dua negara di dunia yang seluruhnya terdiri dari atol Karang Dataran Rendah disusul oleh negara Kiribati di peringkat kedua. Ibu kota dari negara Republik Kepulauan Marshall adalah kota Majuro yang sebenarnya adalah sebuah atol yang terdiri dari 64 pulau. Kepulauan Marshall memiliki total luas daratan sekitar 181 km persegi. Jika diurutkan berdasarkan luas daratannya, Kepulauan Marshall adalah negara berdaulat terkecil ke-6 di dunia. Meskipun luas daratannya kecil, pulau-pulau pembentuk Kepulauan Marshall tersebar di lebih dari 1.900.000 km persegi di samudera Pasifik, yang menjadikan Kepulauan Marshall sebagai satu-satunya negara di dunia dengan wilayah negara yang terbentuk dari laut. Titik tertinggi dari wilayah daratan di Kepulauan Marshall berada pada ketinggian 14 meter di atas permukaan laut, dan ketinggian rata-rata daratan di negara ini hanya berkisar sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian rata-ratanya, Kepulauan Marshall memiliki salah satu ketinggian rata-rata terendah di dunia. Karena perubahan iklim dan fakta bahwa atol dan pulau-pulau di negara ini hanya beberapa meter di atas permukaan laut, Kepulauan Marshall berada dalam ancaman serius terhadap isu kenaikan permukaan air laut. Negara ini sedang mempertimbangkan cara untuk beradaptasi, termasuk membangun pulau buatan baru dan merelokasi penduduk. Kepulauan Marshall diperintah oleh kekuatan asing selama berabad-abad. Pada tahun 1592, Spanyol secara resmi mengklaim Kepulauan Marshall. Pada tahun 1885, Jerman mencaplok Kepulauan Marshall dari Spanyol. Pada tahun 1914, Jepang merebutnya dari Jerman. Dan pada tahun 1944, Pasukan Amerika Serikat merebut Kepulauan Marshall dari Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat menggunakan negara itu sebagai tempat untuk uji coba nuklir. Dari tahun 1946 hingga tahun 1958, Amerika Serikat meledakan sekitar 67 bom atom di pulau-pulau tersebut. Pulau Eliu Gelap merupakan salah satu pulau yang dihancurkan selama uji coba bom hidrogen pada tanggal 1 November tahun 1952 pada sebuah operasi yang diberi nama Ivy Mike. Bola api yang dihasilkan pada uji coba Ivy Mike memiliki diameter antara 5,8 hingga 6,56 km. Selain itu, ledakan pada uji coba tersebut juga menghasilkan kawah dengan diameter 1,9 km dengan kedalaman 50 meter. Sangat menyedihkan mengetahui bahwa efek dari pengujian ini masih terasa di negara ini. Jika kalian penggemar serial kartun Spongebob Squarepants, mungkin kalian tidak akan asing dengan nama kota tempat tinggal dari Spongebob dan kawan-kawannya. Pada kenyataannya, nama kota Bikini Bottom terinspirasi dari nama Bikini Atoll yang juga menjadi salah satu tempat uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall. Bisa dikatakan bahwa serial kartun Spongebob merupakan kartun satir atau sindiran oleh sang kreator kartun tersebut terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kehancuran lingkungan yang terjadi di Kepulauan Marshall. Jika kita mau melihat lebih jauh, banyak sekali petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh kreator di serial kartun tersebut. Ingat pulau yang muncul di awal setiap episode Spongebob? Digambarkan bahwa itulah yang tersisa dari Bikini Atoll. Setelah Perang Dunia II, militer Amerika Serikat meledakan sebanyak 23 perangkat nuklir di pulau-pulau tersebut dalam rangka untuk adu kekuatan senjata dengan Uni Soviet. Dan tampaknya pemboman Bikini Atoll menciptakan Bikini Bottom. Berdasarkan Compact of Reassociation, hingga hari ini Amerika Serikat masih mengontrol keamanan dan pertahanan Kepulauan Marshall dan memberikan bantuan jutaan dolar setiap tahun ke negara ini. Amerika juga menyewa Atoll kuajal lain sebagai pangkalan militer dan uji coba senjata rudal. Dengan demikian, Kepulauan Marshall adalah salah satu dari 22 negara di dunia yang tidak memiliki kekuatan militer. Sebagai bekas wilayah yang dikuasai oleh Amerika, Kepulauan Marshall tidak memiliki tentara setelah memperoleh kemerdekaannya. Sebaliknya, Amerika Serikat bertanggung jawab atas pertahanan negara ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi UNWTO, Kepulauan Marshall adalah negara yang paling jarang dikunjungi kedua di dunia setelah Tuvalu. Negara ini hanya menerima sekitar 5.000 turis asing dalam satu tahun. Jika kalian berkesempatan untuk berkunjung ke Kepulauan Marshall, Maka kalian tidak perlu khawatir jika kalian akan tersesat ketika berjalan-jalan, Karena pulau-pulau di negara ini relatif kecil, Dan hanya memiliki satu akses jalan yang membentang di sepanjang pulau. Sebagai negara pulau yang muncul dari dasar laut, Tidak ada mamalia darat asli di Kepulauan Marshall. Tetapi negara ini memiliki kehidupan laut yang berlimpah. Pulau-pulau tersebut adalah rumah bagi lebih dari 1.000 spesies ikan, Dan lebih dari 250 spesies karang lunak dan keras. Dengan air yang jernih, tempat ini dianggap sebagai tempat yang bagus untuk menyelam. Kepulauan Marshall adalah rumah bagi suwaka hiu terbesar di dunia. Pada tahun 2011, Pemerintah negara ini mengumumkan bahwa area yang mencakup hampir 2 juta km persegi lautan, Akan dicadangkan sebagai tempat suwaka hiu. Di perairan yang dilindungi, Semua penangkapan hiu dilarang, Dan semua tangkapan sampingan harus dilepaskan kembali. Itulah sejarah dan fakta dari negara Kepulauan Marshall, Sebuah negara kecil di Oseania di Samudera Pasifik. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!